Ya sahabat RTV, ada pemandangan berbeda nih sahabat di Gedung Pandopo Balai Kota DKI Jakarta. Karena kini PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono kembali menghudupkan meja pengaduan yang sempat dibuka pada era pemerintahan Basuki Cahaya Purnama. Dan saya akan bertanya nih sahabat ke salah satu pengadu. Halo Ibu, dengan siapa? Dengan Holidata Mami. Iya, saya dari Kelurahan Pegangsaan. Tadi ngelapornya apa nih? Saya terkait IMB saya yang belum selesai diproses, sementara itu saya sudah hampir satu bulan. Dan tanggal 17 Oktober kemarin saya tanyakan ke pihak Kelurahan, katanya menunggu pergub yang baru. Alhamdulillah, tadi ketika saya melakukan pengaduan di meja pengaduan Jakarta Pusat, kebetulan pas Pak PJ juga datang. Terus Pak PJ langsung menanyakan keluhan Ibu apa, saya bilang IMB saya belum juga diproses, Pak. Nah, biasanya selama ini kan saya mengadu ke Kelurahan. Nah, tadi alhamdulillah hari ini saya sudah bisa mengadu ke sini dan langsung dijawab oleh Pak Gu. Oh iya, kemarin sudah saya tanda tangani. Persis setelah beliau pelantikan sehingga IMB saya bisa diproses kembali. Nah, terespon Ibu dengan adanya meja pengaduan kembali seperti apa? Nah, cukup membantu. Jadi, keluhan sekecil apapun dapat kita laporkan, dapat kita adukan, dan alhamdulillah dapat direspon dengan baik. Kalaupun tidak diberikan jawaban pada hari ini, dari meja keluhan akan disampaikan langsung ke Pak Gub. Dan itu betul-betul langsung disampaikan ke Pak Gub. Kenapa nggak milih aplikasi, Bu? Saya sendiri belum terkoneksi dengan aplikasi. Saya coba unduh melalui tadi juga barcode, tapi belum bisa diproses. Dan ini pun lebih cepat sebetulnya. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Nah, sahabat, bagi kamu yang ingin mengadu ke Pendopo Balongkota, bisa langsung datang pada hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 hingga 9.30. Nantinya aduan ini akan diproses dari tingkat RT dan ditindaklanjuti hingga kekelurahan. Dan apabila kamu tidak sempat untuk datang langsung, sahabat bisa menggunakan aplikasi Jaki untuk membuat laporan yang sudah disiapkan pada era pemerintahan Gubernur Anies Blaswedan. Dari Jakarta, Salsabila Alkatiri dan Riki Rustiana, RTV.